Hai baik kita mulai dari sini ya tempat yang strategis Halo sahabat YouTube balik lagi di channelnya Alika Pro 79 channel yang selalu memberikan informasi seputar perjalanan vlog wisata dan kuliner nah pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi rute perjalanan menuju wisata terbaru yang ada di Bekasi yaitu Taman Pancasila yang terletak di Wanajaya Cibitung saat ini saya berada di jalan lintasan Teko Umar dan raya Teko Umar ini adalah jalan Pantura tepat berdiri saya di depan saya ini adalah Pasar Induk Cibitung nah di depan itu Pasar Induk Cibitung kalau dari arah sebelah sana itu arah dari terminal Bekasi atau dari arah stasiun Bekasi Timur melintas di jalan Teko Umar ini atau menuju Pantura di sebelah sana di sebelah barat itu adalah jalan menuju Cikarang Karawang Purwakarta atau ke arah Pantura di sebelah sana ya lalu lintas cukup padat di sini dari depan Pasar Induk Cibitung ini kita mengarah ke arah barat ke sebelah sana Hai nanti belok di kiri menu jalan Industri Gobel untuk lebih jelasnya Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai kita akan coba review rute perjalanan menuju wisata Taman Pancasila Oke kita lanjutkan perjalanan let's go gas kenang baik sahabat YouTube saat ini saya sudah mengarah dari Arapasar Induk Cibitung di jalan Raya Teko Umar di depan itu kita belok ke kiri Sob disini kita belok ke kiri Oke kita sudah belok ke kiri ikuti jalan ini terus di jalan Industri Gobel baik sekedar informasi di sebelah kiri saya ini adalah pasar Induk Cibitung yang tadi kita lewati di jalan Industri Gobel dan perlu sobat YouTube ketahui wisata Taman Pancasila ini baru saja dibuka beberapa minggu yang lalu ya kalau nggak salah sekitar tanggal 1 Januari kemarin saya dapat info dari teman baru dibuka Bang coba udah review belum kayak gitu cuman kemarin saya belum sempat karena saya kemarin masih berkeliling ke kota Bandung di Atar Subang Purwakarta atau Bunggogor saya belum sempat Oke kita melintas di underpass di Betung Tambun nah ini adalah underpass di Betung Tambun Wow iya kita udah keluar dari underpass di Betung Tambun ya Sob ya kita lurus terus ke sana ya Sob ya nah sahabat setelah tadi kita lurus terus olah ada mobil nih setelah tadi kita lurus terus dari di jalan Bosi di depan ini yang ada indovar kita belok ke kanan nih Sob di sini kita belok ke kanan menuju jalan Selang Nangka bentar lalu lintas di sini cukup padat Sob apalagi siang menjelang sore seperti ini nah dari sini kita lurus terus Om ini menuju jalan Selang Nangka jika teman-teman benar teman-teman akan melihat masjid besar Masjid Jami Aljihad yang ada sebelah kanan ini dari sini kita masih lurus ikutin jalan ini terus selamat menikmati setelah setelah sebab you wan dan sebelah kanan ini adalah kantor camat Cibitung nih Sob di sini kantor camat Cibitung dari sini kita masih buruk terus melewati Tokmato Verba ya setelah tadi melewati kantor camat Cibitung kita lurus terus di sini ada pecah jalan dari sini kita ngambil ke kiri di sini kita ngambil ke kiri Oke kita lurus terus ngambil ke kiri di sini nih terus dari sini dan jika teman-teman benar teman-teman pasti akan melewati SDN warna sari 2 Cibitung nah ini adalah SDN warna sari 2 Cibitung sebelah kiri dari sini kita masih lurus terus mengikuti jalan ini jalannya cukup aman untuk roda dua maupun roda empat Oke sobat di depan itu ada jembatan yang warna biru Sob di depan ini ada jembatan warna biru dari sini kita belok ke kiri nah disini kita belok ke kiri setelah jembatan warna biru tadi mengikuti jalan ini terus si zengasa selamat menikmati kita belok ke kiri setelah pengerali kita belok ke perempuan kita BIG adalah sekat kita belok kekiran kita까alkan ence guys sekali lagi untuk teman-teman sekedar informasi aja Taman wisata Pancasila ini baru saja dibuka beberapa minggu yang lalu ya Taman wisata Pancasila ini tidak jauh lokasinya dari kita ke tempat wisata pesona wadah jaya betul di Taman Pancasila ini videonya pemandangan sawah ada sawung-sawungnya juga untuk saat ini APM nya kalau kesalah 3000 untuk kendaraan bermotor ya Hai parkirannya juga luas sekali hai 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 selamat menikmati baik di depan itu ada pecah jalan sob dari sini kita belok ke kanan menuju jalan pila mutiara nah disini kita belok ke kanan menuju menuju jalan pila mutiara kita lurus terus ob jalurnya masih aman nah tampak sebelah kiri ini adalah stadion mini cibitung warna jaya dari sini kita masih lurus mengikuti jalur ini baik sobat nah di depan itu ada terjadi pecah jalan lagi sob dari sini kita ngambil ke kanan sob menuju selang bulak nah ini ada yang tubuh kecil ini kita ngambil ke kanan lalu naik ke atas sana ya sob ya playoper jembatan oke bentar kita berang dulu oke nah kita bergabung di jalan bulak aja selang bulak ya naik ke atas ini ngikutin jalan ini lurus terus Wow kita ada di jalan-jalan ini tuh yang kemarin belum lama dibuka juga diresmikan jalan tol cibitung ada oke kita luruskan perjalanan teruskan perjalanan jalan-jalan ini tuh sore hari siang hari tuh kayak sore ini kiri sawah kita lurus terus ikuti jalan ini nah sahabat sebentar saya berhenti dulu di sini ada pecah jalan nih sob di sebelah sini adalah pamat di sebelah sini Tugu yang oran ini ini menuju alam pesona warna jaya sebelah kiri di depannya itu adalah Indomar nah dari sini sini kita ambil lurus terus sob melintas di jalan Indomar apa yang Indomar yang ada mobil tadi itu barusan yang hitam dari sini kita lurus jangan kesini sob jangan di depan Alpamart jangan juga ke alam pesona warna jaya warna jaya tapi kita lurus sambil lurus nah itu ngikutin motor dua itu melintas melintas di depan Indomar ini patokannya Oke dari sini kita lurus terus sob menuju pesona warna jaya iya ibu-ibu sore-sore asik nih bersepeda motor keren mantap sekali kita masih melintas menuju pesona warna jaya sebentar lagi kita akan sampai sob terima kasih jalanan sore hari ini cukup mudah sekali jalanan sore hari ini cukup mudah sekali semuanya semuanya si aman jadi udah bagus muat untuk kendaraan mobil baukut motor Waw liat sob rio-nya udah saw di kanan dan di kiri woi we awan ya perlu sobat ketahui nah sebentar lagi kita sampai di depan itu ada pencajalan kita ngambil ke kiri di sini kita ngambil ke kiri sebagai patokan ini ngambil kiri ada tulisan Restor Saung Abah Awasan Puj estate korep 051 WKT Wow sawah tuh sawah di Pak di pagerin Oh keren ya dari sini kita lurus sop nyampe pintu gerbang di depan sana kita nikmati perjalanan sore hari ini dengan pemandangan pilih sawah yang membentang luas Wow keren Oh belakini juga keren asfali juga bagus sih masih baru nih di depan itu adalah pintu gerbangnya sob yang ada tampak patung burung Garuda kita sudah sampai dong yang ada portal ini Tugu ini kita sudah sampai pintu gerbangnya parkir motor 3000 mobil 5000 buka jam 6 pagi Oke sobat untuk informasi review perjalanannya review rute wisata di dalamnya nanti di episode berikutnya akan saya coba review wisata atau spot apa aja yang ada di dalam Taman Pancasila ini ya untuk saat ini saya akan hanya mencoba review rute perjalanan menuju Taman Pancasila Wanajaya ini next video berikutnya saya akan mencoba explore wisata Pancasila yang ada di dalam itu Oke sobat demikian informasi saya pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like nya jangan lupa di share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel ini nantikan video-video saya selanjutnya tetap semangat salam sehat bahagia selalu sampai jumpa Terima kasih telah menonton! NAMAS 보시면